Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang terus melaksanakan vaksinasi masal di Kabupaten Sumedang. Pihak Sumedang, maksud kami pihak Dinas Kesehatan Sumedang pun mengklaim selama ini program vaksinasi tidak ada hambatan dan berjalan dengan lancar. Kini program vaksinasi akan dilanjutkan dengan prioritas para guru dan lansia di sekabupaten Sumedang. Sekretaris Dinas Kesehatan Uyu Wahyudin mengatakan setelah vaksinasi masal yang sebelumnya ditujukan kepada ASN dan para nakes di wilayah Kabupaten Sumedang berjalan baik, kini pihaknya kembali akan melakukan vaksinasi dengan prioritas guru pendidik dan para lansia. Vaksinasi bagi guru diprioritaskan karena mengacu kepada proses pembelajaran tatap muka yang akan diselenggarakan pada bulan Juli mendatang. Sedangkan bagi para lansia alasannya karena para lansia rentan atau beresiko terpapar COVID-19. Ya, sekali lagi kita fokus atau target atau prioritas sekarang target kita adalah sasarannya yaitu untuk para guru, karena kita ingin rencana bulan Juli untuk bisa tatap muka ini bisa benar-benar terlaksana. Yang kedua, prioritas kedua adalah vaksinasi terhadap lansia. Karena lansia ini sekali lagi adalah masyarakat yang rentan. Jadi mudah sakit dan kalau sakit lebih berat lagi. Apalagi kalau sakitnya terkena COVID-19 atau virus COVID-19 tentu akan lebih berat. Sehingga jangan khawatir untuk lansia, gira saja datang ke puskesmas atau pus vaksinasi yang sudah kita sediakan. Vaksinasi yang dilaksanakan bagi para guru sudah berjalan 50% dari target dan sisanya akan terus dilaksanakan sesuai arahan pihak dinas pendidikan Kabupaten Sumedang. Sedangkan untuk para lansia, pihak dinas kesehatan mengharapkan adanya upaya sosialisasi dan komunikasi penyampaian vaksin kepada para lansia agar proses vaksinasi tersebut berjalan baik dan selesai pada tahun 2021 ini.